Ini honeymoon-nya akan banyak episode-nya nih Banyak season-nya, season-nya Akhirnya ibu kota pasti gawat Disbon! Eh! Oh my god, rame banget! Halo! Jilid 2! Ini honeymoon-nya akan banyak episode-nya Banyak season-nya, season-nya Season udah kayak tersanjung nih, ada berapa season? Kayak drakor kali Season 1 udah di Bali Season 2 kita lihat di mana Halo Jadi kita udah nunggu sekitar 15 menitan ya di sini Kirain sih bakal on-time banget nih Sampai sini langsung boarding ternyata Masih main Bukan Yus! Yeay! Kita sebelahan Belum pada masuk Jadi kita ada Oh, enggak di mulai Terima kasih banyak, Jok Stay in the business class Terus ini kita dapat di tengah-tengah jadi sebelahan Kenapa tadi kau mau ngasih lihat apa? Iya, ini lumayan estetik lampunya Jadi kayak, oke, it looks good, it looks top-notch Yeay Jadi flight dari Jakarta ke Abu Dhabi itu sekitar 8 jam Karena lumayan lama sambil tunggu, kita nonton film aja yuk Itu film House of Gucci yang dimainin sama Lady Gaga dan Adam Driver Yang ceritanya tentang kisah dibalik The Founding Family of Gucci Yang latarnya tuh ada di Milan karena mereka asalnya dari Itali kan Jadi kita excited buat ngeliat, wah kayaknya bisa kesini, bisa kesini Jadi anaknya di business class, yang utama pastinya bisa tidur begini sih Ini kursi di Etihad, menurut aku nyaman Dan kalau kalian yang pergi bareng kapel, saranku sih untuk book di kursi tengah-tengah Karena kalian jadi bisa sebelahan, tapi bisa juga sih ditutup kayak gini Koleksi film di In-Flight Entertainment-nya menurut aku cukup lengkap sih Film-film terbaru juga ada, jadi kita nggak bosen bisa nonton film yang mungkin belum menonton Film-film sempat dilihat Tempat duduk ini tuh ada masasnya woy Mau gimana woy ya? Nih, disini kita bisa ngontrol Terus kayak, yaudah aku kayak, ini sekarang tuh kayak duduk di kursi kucit gitu Sudah landing Sudah landing ya? Sudah Lentuk Kita baru aja mendekat di Abu Dhabi International Airport Kamu pernah ngasih nih? Sering kan? Nggak tuh pernah Kamu pernah? Nanti ini pertama kali naik Etihad Naik Etihad Waaah Aku lupa ya, aku tuh pernah nggak ya? Nggak, dulu tuh Eh, dulu tuh yang nyanyiin kuliah, aku nggak tahu tuh everything Astaga, yaudah mau ngaku deh Aku pernah-pererah nggak pernah juga membeliin kamu Jadi kita nunggunya di business launch Etihad Pasti nyari tempat duduk yang deket colokan dulu nih Disini fasilitasnya tuh ada komputer yang bisa nge-print Bisa makan, tapi karena kita datangnya pagi-pagi bolong Kebanyakan makanannya tuh lebih kecemilan Dan makanan buat sarapan Ada juga fasilitas shower karena pasti banyak yang long half light Bisa numpang mandi juga atau bersih-bersih disini Oke Aku sekarang ada di tempat shower-nya Business launch Tenang aja nih, nggak ada orang nyanyi Kita rekamnya disini Jadi, oke, the door is closing right behind me Disini ada fasilitas dimana kalau kita, ya overnight flight atau semacamnya Ada hair dryer, shower Gitu ya, kalau udah lepek nih rambutnya Dan dia bener-bener Lompat disini Dan disini bisa dikunci Jadi, kalau misalnya aku emang lagi pake I'll just lock it Jadi orang nggak bisa masuk gitu Udah mulai terang, nggak terasa kita nggak tidur sama sekali sih di boarding lounge Akhirnya kita siap-siap mau ke boarding gate Jadi di flight pertama tuh kayak gimana ya? Kayak... Sebentar banget ya? Sebentar karena tidur Sebentar karena tidur Ini juga tidur sih kayaknya Flightnya tuh malem Ini 6 jam nih, ini 6 jam abis itu 6,5 jam Boarding on to the next flight Sekarang dari Abu Dhabi kita langsung ke Milan Durasinya sekitar 8 jam Agak lebih lama sih dari biasanya Karena kita stop over dulu di Vienna Austria tepatnya Gak kan pasti dia ngasih dulu Kalau misalnya aku ngajak on-camp Gara-gara mana nih? Gara-gara kemana? Kita udah beli 2 sunblock Jadi nanti harus ada reminder sebelum pergi Atau pas pergi Setiap berapa jam tuh harus di-fly Dapet pouch juga dari EpiHard Ini ada minuman yang dikasih tuh langit Kita udah nyobain di launch-nya Ini enak sih Kayak seger Nge-cas Yang tadinya HP-nya mati total Bisa? Ya bisa juga eh So, we're ready to go Perjalanan dari Abu Dhabi ke Milan Itu sekitar 5 jam Tapi sebelumnya kita bakal stop over dulu di Vienna Jadi ya stop over tuh kita gak turun dari pesawat gitu lah Conceptnya Tapi kita ya di Vienna Jadi ceritanya Dia itu komsteng yang udah pernah dateng ke tempat Langsung dia so-soan Aku dapet yang lain Seperti Venice Padahal kan bisa aja Kamu cuma dateng di satu spot Terus belum banyak lagi spot yang belum kompet Malah aku ke Venice lagi Terutama kalau hotel yang bagusan Dan aku ketosok tau Kan cer banget sih Oh iya Gak apa-apa Kan berketualan Ini anda Reason move to be parah Apalagi bersama Halo Halo Masih dengan bentukannya yang sama Kalau dilihat di belakang kita ini udah kosong Sekarang kita baru aja landing di Vienna Viena Viena di Nagarata Ayo Terus ya dek yuk Udah tembak aja sendiri Kami Tau 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 Austriya Geografi Skor Satu Aku suka tebak-tebakan Kamu suka tebak-tebakan Apalagi coba tebak-tebakan Atau ibu kota pasti tau 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 Hebat kan aku Astaga kok tumen Jadi kenapa kita di Vienna Sekarang tuh lagi stop over Karena ada 2 stop Jadi ini orang-orang yang turun di Vienna Udah pada keluar Tapi sementara kita yang lanjut ke Milan Ya stay Tapi ternyata 80% orang di business class ini keluar Cuma nanti ini yang lambal aja orangnya Jadi kita nunggu di sini Kita juga baru tau Kalau ternyata ya stop dulu di Vienna Dulu pas beli tiket ga tau ya Tiket ga muncul Last meal Last meal For the day For the flight maksudnya Sembilan aja sambil nonton James Bond Yang kayaknya syutingnya di Italia Tapi kita ga tau gimana Jadi kita lagi pengen ngebak-ngebak gitu Oh my god Tecik-tecik lainnya Setelah apa namanya Kayaknya udah 18-19 jam Udah 18-19 jam Kayaknya kalau aku liat ya Lebih Akhirnya kita nyampe juga Exelong, Hawka, Giong Liat lah Terlebih dari bentuknya Sudah luar Tapi ga Abisnya langsung beraksi gitu Ga istirahat dulu Langsung gas Gushita Ada yang baik banget bawain tas aku di atas covernya Lanjut dari Vienna ke Milan nih itu Udah kurang dari 1 jam sih Ibaratnya kayak dari Jakarta ke Bandung Naik pesawat deh Bentar banget baru pergi Langsung tiba-tiba kita udah landing Akhirnya Udah sampe di Milan For good ya Udah urusin sim card Udah keluar imigrasi Jadi Ciao Tapi Kayaknya saltung nih guys Ini masih gini Orang-orang pada pake jaket Akhirnya Sampai juga di Milan Setelah perjalanan yang panjang dari Jakarta Dan ini pertama kalinya sih Aku ngincikin kaki di Italy So I'm quite nervous And excited at the same time of course Dan Kita bakalan explore Italy selama seminggu ke depan Dalam rangka liburan Spring Break Amerika ini Jadi kalo aku juga libur Liburannya bisa tenang Jadi semoga Kita bisa share ke kalian Destinasi-destinasi yang bisa Didatengin kalo lagi di Italy So I'll see you guys On the next video Oh 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 selamat menikmati